Intro Saya nelayan, darah nelayan itu mengalir dari arah saya, kaki dan luar saya. Sejak lahir saya sudah mengenal desir laut dan mata pencaharian dari kekayaan laut yang dilakukan oleh keluarga saya. Dulu saya menganggap laut itu adalah sumber kekayaan yang tak terbatas. Jadi kayak ikan, rumput laut, dan terumbu karang bisa diambil siapa saja dan dengan cara apa saja secara bebas untuk menambah pundi-pundi yang tak terbatas. Itu ananggapan saya dulu secara turun-temurun namun ternyata saya salah. Eksploitasi dengan potas, bom, dan pengambilan terumbu karang sebagai tradisi lumrah mata pencaharian masyarakat sini ternyata tak hanya memutus keberlangsungan ikan. Namun juga merusak lingkungan yang saat itu sampai mengikis kampung saya dengan abrasi. Saya tidak ingin menjadi nelayan terakhir yang melihat ikan terakhir. Karena ikan kekayaan alam dan kelestarian lingkungan itu untuk masa depan dan untuk anak cucu kita nanti. Perlu satu langkah untuk mengembalikan kelestarian alam untuk tak punah. Perlu satu langkah untuk memperbaiki dosa-dosa kami sebelumnya hingga berbuah menjadi berkah. Banyuwangi memiliki 175,8 km panjang bibir pantai. Ribuan kepala keluarga nelayan tergantung dengan kekayaan alam. Tak hanya sebatas ikan konsumsi maupun ikan hias, gerumbu karang pun dieksplorasi menjadi sumber mata pencari. Sayangnya lebih dari tiga dekade pengambilan sumber alam tersebut banyak dilakukan dengan cara yang merusak lingkungan. Kalau saya dulu itu sebagai nelayan ikan hias, sehari-hari itu mengambil ikan hias. Penangkapannya itu selain pakai jaring, juga pakai potas. Kenalnya dulu saya itu potas, tapi sekarang itu dikenal dengan cyanida. Dan dulu setelah saya mengambil ikan hias juga, ikan hiasnya sudah mulai habis, saya beralih mengambil terumbu karang. Seandainya dari dulu itu tidak dipotas, maka kita pun juga tidak akan sampai jauh ke luar Jawa, ke luar pulau itu tidak sampai jauh. Dulu kenapa mbak? Dengan potas itu merasa nyaman, karena kan mudah cara menangkapnya, cepat cara menangkapnya. Tetapi untuk setiap harinya, maka kita pun juga kekurangan dengan ikan yang ada. Karena sudah kita potas, dan rumahnya pun juga sudah tidak ditempati lagi oleh ikan tersebut. Berangkat dari fenomena itulah Ihwan Arif, pemuda desa nelayan Bangsring kecamatan Wongso Rejo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Berinisiatif menggerakkan beberapa nelayan untuk mulai mengubah metode mencari ikan dengan cara lebih ramah lingkungan dan mulai merawat kelestarian laut. Mas Ihwan, kalau kita sekarang berada di Bangsring ini ya, ini saya kesini ini, yang terlihat semuanya tampak indah, aman, tidak ada permasalahan yang disampaikan dulu. Bahkan ikan-ikan itu langsung terlihat di permukaan. Memangnya dulu seperti apa Mas? Dulu disini rusak banget, jadi terumbu karangnya itu menurut beberapa penelitian itu cuma tinggal 18%. 18% Dan biasanya tutupan terumbu karang itu akan seimbang dengan banyaknya ikan, berarti ikannya juga tinggal 18%. Sehingga itu membuat nelayan yang disini menangkap ikan hias terutama, itu sudah mulai resah. Ikannya berkurang. Sehingga ini menjadi salah satu dasar kita untuk melakukan perubahan-perubahan bagaimana cara mengatasi seperti itu. Mulai tahun 2008, Ihwan beserta 30 nelayan, mendirikan kelompok nelayan Samudra Bakti. Mereka memulai kegiatan konservasi di Kampung Halaman, setengah hektare di perairan Desa Bangsring di Selat Bali. Mereka menyadari pentingnya terumbu karang atau koral, baik hard koral maupun soft koral, sebagai tempat hidup, bertelur, dan makanan ikan. Lebih dari itu, terumbu karang bisa untuk mengecah ombak dan arus hingga abrasi pun terhindar. Mas Ihwan, ini kalau saya sering banget ya, lihat gambar, nyelam, kemudian baru kali ini saya ngerasain ikut nyelem nanem gitu ya. Ternyata tentangannya banyak ya, arus kayak gitu-gitu. Ih, nggak dibilang gimana gitu, melakukan hal yang belum pernah dilakukan dan terkesan dikatakan gimana sama masyarakat ya. Masyarakat menganggap apa yang kita lakukan ini sesuatu yang gila gitu. Sesuatu yang gila karena mereka menganggap ini mustahil, tidak akan berhasil gitu. Sehingga, tapi itu tetap menjadi motivasi kita untuk terus melakukan dan membuktikan kalau apa yang kita lakukan itu sesuatu yang tidak mustahil. Dan sekarang ini adalah buktinya upaya konservasi kita, penanaman terumbu karang kita yang sudah kita tanam beberapa tahun terakhir, sekarang membuahkan hasil. Mereka memulai program transplantasi terumbu karang secara swadaya. Pada kedalaman laut, Ihwan dan para nelayan bekerja dalam diam menyelamatkan ekosistem terumbu karang. Perlahan tapi pasti, setelah lima tahun kegiatan ini berjalan, upaya yang dilakukan Ihwan mulai menunjukkan hasil. Melihat keberhasilan yang diperoleh, Ihwan dan kelompok nelayan samudera bakti semakin bersemangat dan membuat kreasi penumbuhan terumbu karang. Yakni dengan fish apartment, tempat hunian ikan dan tumbuhnya terumbu karang yang disusun bertingkah. Awal kreasi ini dibuat dari krak, wadah botol minuman kemasan yang disusun menumpuk setinggi 2 meter. Pemasangan rumbai dari simpul tali dimaksudkan sebagai tempat persembunyian ikan sekil dari predator alam minuman, serta menjadi tempat ikan untuk menyimpan telur. Konsep ini pun dinilai berhasil. Di sela-sela fish apartment tumbuh terumbu karang dan muncul school fish atau gerombulan ikan. Hingga awal 2017, tercatat 500 modul fish apartment dengan partisi ramah lingkungan telah berhasil di tanah. Meski upaya yang dilakukan cukup berhasil, bukan berarti tanpa kendala. Gangguan sampah yang terbawa arus laut maupun gangguan manusia kerap didapat. Jadi gini ya mas, ini dalam hitungan menit saja ya sudah banyak sampah-sampahnya. Dan ironisnya ini sampah konsumsi paling banyak. Artinya ya kita manusian ya buang gitu. Kita udah bersihkan, konservasi gitu. Nah, sampah selalu datang. Ini yang signifikan ganggu konservasinya seperti apa mas? Yang ganggu konservasi sih seperti plastik kayak gini mbak. Jadi kalau plastik ini terus nyangkut di terumbu karang. Pastinya tentunya akan menutupi terumbu karang dan itu pasti membuat terumbu karang mati. Terus kalau sampah plastik dan sampah-sampah styrofoam seperti ini, kalau ini hancur, ini bisa juga dimakan oleh ikan. Dan itu kalau masuk ke dalam perut ikan terus ditamakan. Dikonsumsi manusia ya? Ya. Berpindah lah gimana sih ya? Bahayanya di sana. Terus mungkin lagi apa? Dari segi bau, terus apa ya, kotor juga membuat gak nyaman lah. Ini masih banyak nih mas sampahnya mas? Ya masih banyak, ini harus dilanjutkan. Tidak menyangka itu adalah nelayan sudah memiliki kemauan dan kemampuan untuk memberikan edukasi kepada anak sekolah. Dan sampai dari padatnya kegiatan brand education ini, sekolah-sekolah itu sampai datang sendiri ke tempat kami. Pagi menjelang, pengabdian Ihwan Arif tidak hanya sebatas konservasi laut. Di kampung halamannya, Ihwan mengabdikan ilmu yang diperolehnya sebagai guru pengajar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Karim, Desa Bangsring, Kecamatan Wongseru, Jokabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ihwan memang telah memperoleh gelar master ilmu hukum agama Islam. Materi akidah akhlak dan fikih menjadi mata pelajaran yang diajarkannya. Semua dilakukannya secara cuma-cuma tanpa mengharapkan limpahan materi dari anak didiknya. Kalau tumbuhannya masih belum mengganggu kita dan tidak dibutuhkan untuk oleh kita, misalnya kayunya tidak dibutuhkan, daunnya tidak dibutuhkan, maka tumbuhannya tidak boleh ditebang. Saya salut kepada beliau, sebagai ketua yayasan, beliau sama sekali tidak ada pemasukan kepada beliau. Malah ketika lembaga ini membutuhkan suatu dana, beliau men-supply, menjari dana, mengusahakan bagaimana lembaga yang ada di Nurul Karim Bangsring ini, seperti MTS, Miftahul Arifin, di mana beliau juga sebagai tenaga pendidik di sana, di M. Nurul Karim, ini adalah merupakan sangat didukung sekali, Mbak, ya. Dengan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di lembaga kami ini, khususnya di lembaga M. Nurul Karim. Di dunia pendidikan, Ihwan Arif dan Nelayan Samudera Bakti juga sering diundang sebagai pembicara konservasi laut. Hal ini sejalan dengan program dari Samudera Bakti untuk memberikan pendidikan konservasi laut, Marine Education. Pemberian pendidikan konservasi laut ini diberikan secara cuma-cuma ke berbagai instansi, terutama instansi pendidikan. Materi yang diberikan diantaranya mengenai pengertian laut, vegetasi pantai, manfaat sumber daya alam di laut, dan upaya konservasi yang bisa dilakukan masing-masing individu. Mas, Ihwan, ini ada pendidikan dari Nelayan untuk adik-adik, usia gini gitu. Memang targetnya juga anak-anak usia sekolah, seperti itu. Betul. Jadi salah satu kegiatan kelompok kami adalah Marine Education. Yaitu edukasi tentang dunia kebaharian, kebahari, kebaharian. Terus, apa, disini untuk materinya itu yang kita siapkan awalnya hanya untuk sekolah dasar nih. Tapi setelah dalam proses perjalanan, ternyata tidak hanya sekolah dasar, dari tingkat paut, TK, SLTP, SLTA, bahkan sampai perguruan tinggi juga berminat kami untuk datang ke sekolahnya untuk memberikan edukasi. Bahkan, itu sangat efektif saya lihat. Dan yang saya tidak menyangka itu adalah Nelayan sudah memiliki kemauan dan kemampuan untuk memberikan edukasi kepada anak sekolah. Dan sampai dari padatnya kegiatan Marine Education ini, sekolah-sekolah itu sampai datang sendiri ke tempat kami. Dan itu tidak hanya sekolah yang ada di sekitar desa ini, tetapi bahkan ada yang dari kabupaten lain yang datang untuk mendapatkan edukasi dari kita. Hasil tak mengkhianati proses usaha. Terus konsisten melakukan konservasi sejak tahun 2008. Di tahun 2013, populasi ikan di kawasan konservasi bang seringpun meningkat drastis. Beberapa jenis ikan yang dinyatakan hampir punah pun sudah kembali. Tingkat abrasi pun semakin berkurang. Justru keberkahan lain yang didapat. Banyak komunitas pecinta wisata laut datang melihat kelebihan kawasan bang sering di selat Bali yang memiliki keindahan laut yang terawat. Kelompok Melayan Samudera Bakti pun membuka akses pantai bang sering secara cuma-cuma. Dengan nama Bundar, kepanjangan dari Bang Sering Underwater. Setiap pengunjung yang datang ke Bundar sama sekali tidak dikenakan tarif atau tiket masuk ke kawasan. Pengembangan sektor pariwisata bang sering tentu saja turut menggerakkan perekonomian warganya. Para nelayan Samudera Bakti pun bisa mendapatkan penghasilan dari kegiatan pariwisata ini. Seperti yang dirasakan, Mas Talianto atau biasa dipanggil Pak Li. Mantan nelayan pemotas ikan hias, kini melanjutkan mata pencariannya dengan merawat laut dan pemandu wisata kawasan Bundar. Ia juga tidak segan membagi kisahnya dalam proses menjaga kelestarian laut. Tak hanya itu, keluarga Pak Lili turut mendapat manfaat dari aktivitas pariwisata di Bundar. Istrinya memperoleh tambahan pendapatan dengan mengelola kediamannya sebagai gas house dan warung makan yang dibutuhkan pengunjung. Secara berkelanjutan itu masih lebih mending sekarang. Karena sekarang walaupun tidak dibilang besar, cukup lah. Tapi berkah untuk keluarga. Karena pekerjaan saya yang sekarang bukan lagi merusak, tapi malah memperbaiki. Tak hanya Pak Lili, kini puluhan kepala keluarga sekitar Bundar turut mendapatkan sumber penghasilan baru dengan mendirikan warung-warung makan maupun jasa persewaan perlengkapan selam. Wisata yang ada di sini adalah wisata yang murah, bukan wisata yang identik dengan wisata yang mahal. Baik itu dari beberapa persewaan fasilitas maupun barang-barang yang harus dijual di beberapa warung yang ada di sini. Pada awal 2017, tercatat 15 hektare kawasan Trumbu Karang yang telah berhasil diperbaiki. Jumlah ini masih akan terus berkembang. Kawasan Bangsering pun ditetapkan sebagai ZPB, Zona Perlindungan Bersama. Teman-teman ini sudah tahu manfaat pariwisata dengan menyelamatkan ekonomi. Mereka semangat, semangat untuk membangun perairan melalui tadi wisata bahari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ya sudah menurut BKSDA tempatnya sudah sesuai lah dengan ekosistem ini. Beberapa jenis rumpu karang seperti jamur hijau, polip pasir, tanasan langsung ditindak lanjut oleh Ikhwan dan tim Bang Sering Andruang. Jadi ini masih hidup ya Mas Ihwan ya? Iya masih hidup. Dan ini mau maghrib artinya mau gelap dan ini tetap harus sekarang gitu? Iya harus. Karena apa disesuaikan dengan waktunya. Dan kalau sore sebenarnya lebih bagus sih. Karena kan cuaca nggak begitu panas jadi penyelesaiannya nggak begitu lama. Oke jadi ini Mas Ihwan dan teman-teman ini di Bang Sering-Sering nerima dadakan seperti ini? Iya kalau dari karantina kita sudah hampir seperti kerjasama itu. Jadi setiap ada tangkapan dari karantina, baik itu bentuk lofter, bentuk tubuh karang seperti ini, terus beberapa hewan yang dilindungi. Beberapa kali ya karantina bekerjasama dengan kita dilepasliarkan di sini. Langsung jujukkannya ke sini gitu? Iya konfirmasi terlebih dahulu terus lepas di sini. Karena mungkin di sini sudah termasuk kawasan konservasi. Jadi sudah otomatis kita jaga selama 24 jam. Petang pun menjelang. Daya tahan 444 potongan terumbu karang menjadi karuhannya. Ihwan dan tim Bundar masih berusaha mengembalikan potongan-potongan terumbu karang ini kembali ke habitannya. Dengan minimnya pencahayaan serta keruhnya air laut karena besarnya arus. Membuat penanaman belum memungkinkan untuk dilanjutkan. Ihwan dan tim masih memiliki pekerjaan rumah esok pagi. Melanjutkan penanaman terumbu karang di tengah cuaca laut dan tak bersahabat. Tidak hanya dari instansi resmi. Bundar juga menjadi tujuan layan sekitar saat menemukan hal yang butuh penanganan khusus. Salah satunya, ikan hiu. Ada beberapa hiu yang tertangkap secara gak sengaja oleh nelayan yang melakukan penangkapan menggunakan jaring. Ada beberapa hiunya yang rusak, sakit, bahkan mengalami kebutaan. Itu kita sembuhkan di sini dan setelah kita sembuhkan itu kita lepas. Tentunya proses negosiasi hiu itu kita lakukan dengan donasi perbaikan jaring yang rusak yang akibat menangkap hiu yang tidak sengaja itu. Jadi kita memberikan semacam CSR dari usaha kita bagaimana bisa memperbaiki jaring yang rusak milik nelayan karena tertangkap hiu secara gak sengaja. Dan yang kedua CSRnya adalah perawatan hiu dengan memberikan makan setiap hari, memberikan pengobatan. Dan setelah sembuh, hiu itu kita lepas kembalikan kepada ke alam atau ke lewat. Berkembang pada pendirian klinik hiu. Delapan kerambai yang terhubung dengan rumah apung bisa menapung puluhan hiu. Dan beberapa ikan sakit yang terjaring tak sengaja oleh jaring nelayan. Di antaranya black tape atau hiu karang dan white tape atau hiu sirip putih. Penjagaan keberadaan hiu di ekosistem laut diperlukan untuk menjaga keseimbangan rantai makanan. Bila sudah dinyatakan sehat, maka hiu akan dilepas ke laut. Lepas. Konsisten semenjak tahun 2008 dalam merawat ekosistem laut, Ihuan mendapat beragam penghargaan. Di antaranya kalpat taruh oleh Presiden Republik Indonesia, Juara satu pemuda pelopor nasional, Juara satu pengelola pesisir dan pulau kecil nasional, Penyuluh terbaik swadaya perikanan nasional, Serta beragam penghargaan lain, Baik individu maupun atas nama kelompok nelayan samudera bakti. Satu yang menarik, Untuk mempromosikan keindahan alam bawah laut perairan Bangsri, 56 nelayan Bangsri berhasil memecahkan rekor muri, Rekor penyelaman selama 28 jam pada Banyuwangi Underwater Festival 2016 lalu. Meski waktunya banyak tersita untuk dunia konservasi dan pendidikan, Bapak tiga anak ini tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Sosok ayah yang baik, telaten, perhatian, dan sering bantu saya terutama. Untuk ngurus anak-anak, bantu. Kadang kan ada laki-laki itu gengsi, Tidak mau bantu kegiatan istri di rumah, Tapi Pak Iwan ini mau bantuin saya nyuci, nyapu gitu. Iya, bikinin susu asya kalau malam. Di lingkup keluarga besar, Iwan yang sempat mendapat pertentangan dari keluarga maupun orang tuanya, Kini justru berbalik mendapat dukungan. Banyak yang ikut Mas Iwan sekarang. Kalau dulu kan orang, apa ngecek sama Mas Iwan? Orang kayak gitu, jadi-jadi apa katanya gitu? Katanya saya, biar ke Mas Iwan, biar jangan dengarin anu orang katanya saya. Yang penting kamu bantu orang yang enggak punya katanya saya. Soalnya kan yang ikut nelayan itu kan banyak orang yang enggak punya itu. Kini keluarga justru berharap, Apa yang dilakukan Iwan bisa dikembangkan dan diduplikasi ke daerah lain. Pandan cita-cita saya sejak awal bagaimana di Selat Bali ini menjadi salah satu surga ikan atau surga ikan hias yang itu dulu sempat menjadi primadona atau surga ikan di Selat Bali sejak pada awal-awal nenek saya. Dan itu ingin kita kembalikan lagi menjadi surga ikan hias. Bahwa Selat Bali adalah surga ikan hias. Dan yang paling penting adalah semangat perubahan kami di desa Bangsrin ini juga bisa menjadi inspirasi bagi nelayan-nelayan di daerah lain. Untuk kembali menjaga lingkungannya, melakukan aktivitas konservasi. Dan saya yakin jika semua nelayan melakukan itu, maka laut Indonesia akan kembali jaya. Terima kasih telah menonton!